Intro Selamat datang di Novel Toon dalam audio dari Cupu Jadi Ratu Penulis Zepty Barata Pengisi Suara Indah Purnama Sari Episode 60 Love in Prayer Bagian 2 Ya, tapi mampukah aku melakukannya? Kata Maoren Baiklah, jika begitu selesai wisuda nanti kita terbang ke Indonesia Kita beri doa restu kepada Ryan dan Fiona Jawab Abel ya Apakah aku akan mampu melakukan itu, Bel? Tanya Maoren kepada Abel ya Kamu harus yakin, Ryan? Kuatkan hatimu Kata Abel ya, meyakinkan Maoren Baiklah, jawab Maoren putas asa Di lain tempat, Ryan merenung Sesekali dia mengumpat dengan kata-kata kasar Sudah cukup, Ray? Kamu kenapa marah-marah tidak jelas? Kata Azar bertanya kepada Ryan Kamu tahu, Mama menyuruh aku cuti kuliah dan balik ke Indonesia cuma buat tunangan sama Fiona Sedangkan sekarang, wanita yang aku cinta tidak tahu di mana kabarnya Kata Ryan mengacak-ngacak rambutnya frustrasi Oh, jangan begitu, Ray Kamu harus kuat Siapa tahu nanti Maoren datang saat pertunangan kamu Aku juga penasaran sama wanita yang buat kamu tergila-gila, Ray Jawab Azar dengan tenang Tapi, Zar, itu tidak mungkin Karena tidak ada yang tahu keberadaan Maoren Jawab Ryan dengan menunduk sedih Mungkin tidak dengan kamu atau Raka Tapi ayahnya pasti tahu Bukankah ayah Maoren salah satu orang kepercayaan Tuan Kusuma Kata Azar santai Kamu benar Tunggu-tunggu Kenapa Maoren menyandang marah Kusuma Sedangkan dia bukan siapa-siapa Tuan Kusuma Kata Ryan menemukan keganjilan Kamu terlalu banyak berpikir, Ray Mungkin cuma kebetulan saja Lagian gak penting juga di anak siapa Yang paling penting, kamu itu cinta sama dia Jawab Azar Cinta? Apakah ada cinta? Yang ada Cinta sekarang dikalahkan oleh kekuasaan Dia pelesur Ryan Hey, bro Kenapa tidak kamu coba chat Maoren? Mungkin dia masih mau menjawab pesanmu Kata Azar mengingatkan Benar Akanku coba Taut Ryan sambil mengambil ponselnya di dalam saku Dia mengetikkan pesan kepada Maoren Ryan, jika kamu menerima pesan ini Taukah kamu jika aku merindukanmu Hari-hari yang kulalui sepi tanpamu Aku sangat-sangat mencintaimu Sebentar lagi Aku akan terbang ke Indonesia Aku harap nanti bisa ketemu kamu Lalu Ryan menekan tombol send Kembali ke apartemen Maoren Maoren membuka ponselnya Dia terkejut melihat ada chat dari Ryan Ryan, jika kamu menerima pesan ini Taukah kamu jika aku merindukanmu Hari-hari yang kulalui sepi tanpamu Aku sangat-sangat mencintaimu Sebentar lagi aku akan terbang ke Indonesia Aku harap nanti bisa ketemu kamu Maoren membaca pesan itu Dengan menguatkan hatinya Maoren membalas chat Ryan Hai, Rai Aku tahu kok Kamu lupa kita sudah putus Jadi apapun yang kamu lakukan Sudah bukan urusanku Oh iya Selamat ya atas pertunangan kamu Mungkin jika ada waktu Aku akan datang Tapi tidak yakin sih Karena jadwal kuliah aku padat Bye, Ryan Setelah membalas pesan Ryan Maoren menangis hysteris Tentu saja itu mengagetkan Abelia Yang ada di sampingnya Hei, kamu kenapa lagi? Tanya Abelia Ia langsung merebut ponsel Maoren Abelia membaca isi pesan Ryan Setelah tahu dia tidak melanjutkan pertanyaannya kepada Maoren Dia memilih memeluk Maoren Isak tangis Maoren di dalam pelukan Abelia Membuat Abelia merasa prihatin Abelia mengusap lembut rambut Maoren Agar Maoren bisa sedikit tenang Lepaskan tangismu disini, Ryan Kata Abelia Sambil mengelus rambut Maoren Para pendengar semua Episode ini telah selesai Terima kasih telah mendengarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!